Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, disini kita sekarang akan belajar tentang bukti-bukti ke Rasulan Nabi Muhammad SAW pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Nah, sebelum kita belajar tentang itu, mari kita awali dengan pembacaan Suratul Fatihah dan juga doa sebelum belajar dengan niatan dan semoga dalam proses belajar-mengajar kita diberi kemudahan oleh Allah SWT dan diberi keberkahan oleh Allah SWT Amin, Ya Rabbal Alamin dan pada akhirnya nanti apa yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita semuanya Amin, Ya Rabbal Alamin Mari kita awali dengan berdoa Al-Fatihah 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 oleh orang yang jumlahnya banyak kemudian yang kedua dapat membalah bulan menjadi dua bagian yang ketiga perjalanan Israq Mi'raj dan yang keempat adalah dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hanya dilakukan dengan doa dan mengusap kebagian yang sakit dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang merupakan mu'jizat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mu'jizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita lanjutkan bukti-bukti ke Rasulullah Nabi Muhammad yang berikutnya adalah hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi pada masa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat kejadian yang luar biasa anak-anak yaitu kejadian serombongan pasukan gajah yang dibimpin oleh Raja Abraha Raja Abraha itu adalah gubernur kerajaan Habsy di negeri Yaman nah Raja Abraha ini beserta rombongan hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah itu semakin ramai dan bangsa Kurais semakin terhormat juga di setiap tahunnya selalu padat umat manusia yang melakukan ibadah haji nah hal ini yang membuat Abraha itu iri dan Abraha berusaha untuk membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Mekah Abraha mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Qules namun tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qules itu anak-anak kemudian Abraha itu marah besar dan akhirnya mengerahkan tentaranya yang ditunggangi oleh gajah naik gajah untuk menyerang Ka'bah nah di dekat Mekah pasukan gajah itu merampas harta benda milik penduduk di sekiran Ka'bah tersebut termasuk yang dirampas adalah 100 ekor unta milik Abdul Muttalib keadaan kota Mekah itu sepi anak-anak tentara Abraha dengan luasa masuk Mekah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggal diam Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus burung yang namanya adalah burung ababil untuk membawa kerikil sijil kerikil ini dibawa oleh burung itu dari neraka anak-anak tiap burung itu membawa tiga kerikil satu di kaki kiri satu di kaki kanan dan juga di paruhnya anak-anak kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan sehingga tembus ke badan sampai pasukan itu mati anak-anak pasukan bergajah tersebut hancur dan mendapat azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai 5 begitu anak-anak nah kita lanjutkan ke bukti-bukti kerosulan Nabi Muhammad yang berikutnya yaitu peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah yang pertama adalah kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yastrib seorang pedagang Yahudi yang bermungkin di Mekah pada malam kelahiran Rasulullah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia bertanya di perkumpulan orang-orang kafir Quraish di perkumpulan orang Quraish orang tersebut bertanya apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini kemudian orang Quraish itu menjawab kami tidak tahu nah kemudian pedagang Yahudi itu menjelaskan bahwasannya pada malam hari ini adalah terlahir seorang Nabi terakhir pada umat ini yaitu orang yang terpuji di antara dua pundaknya ada Tahilalat yang warnanya hitam kekuningan itu jawab daripada pedagang Yahudi tersebut kemudian setelah itu kembalilah mereka semua ke rumah masing-masing sebagian orang-orang tersebut kemudian mendapat kabar bahwasannya di malam itu telah terlahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib yang diberi nama Muhammad setelah kelahiran Muhammad besoknya mereka orang-orang kampung Quraish bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut untuk melihat bayi yang diberi nama Muhammad tersebut saat melihat Tahilalat di belakangnya si Yahudi langsung pingsan setelah itu siuman dan kemudian orang-orang Quraish pada bertanya ada apa denganmu kemudian jawab si Yahudi tersebut bahwasannya kenabian telah hilang dari Bani Israel Alkitab telah lepas dari tangan mereka artinya apa artinya adalah bahwasannya yang telah lahir tersebut adalah bayi Nabi akhir zaman yaitu Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam kemudian peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam adalah peristiwa di Persia nah jadi di malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam itu terjadi peristiwa yang luar biasa anak-anak sebagaimana tanda kenabian yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam yaitu Istana Kisra Hancur jadi 14 beranda dari Istana Kisra tersebut runtuh nah itu bahwa bukti kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam kemudian api di Persia api di Persia itu api yang disembah oleh orang-orang majusi api tersebut tidak pernah padam selama ribuan tahun nah seketika kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam api tersebut menjadi padam anak-anak padahal beribu-ribu tahun api tersebut tidak pernah padam nah orang-orang majusi itu heran dan bertanya-tanya peristiwa besar apakah yang terjadi ini kok bisa api ini menjadi padam nah kemudian pada kemudian harinya barulah orang-orang itu tahu bahwasannya mereka itu mengetahui bahwa padamnya api tersebut adalah ketepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad yang sesuai ramalan sebagai seorang Nabi akhir zaman banyak anak-anak peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad yang lain diantaranya adalah Nabi itu terlahir dalam keadaan bersujud nah tidak ada manusia mana yang lahir dalam keadaan bersujud kecuali Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kemudian alam semesta pada waktu itu menjadi terang benerang anak-anak padahal keakhiran Nabi Muhammad itu terjadi pada waktu subuh ya sebelum subuh sebelum subuh Nabi Muhammad terlahir dan di mana di langit-langit itu terang benerang padahal itu subuh yang seharusnya ke gelap itulah keistimewaannya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kita lanjutkan peristiwa luar biasa masa anak-anak Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam walaupun masih anak-anak Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam telah memiliki tanda-tanda bahwa beliau adalah calon Nabi dan calon Rasul ia sangat berbeda dengan anak-anak lainnya ketika berusia lima bulan Nabi Muhammad sudah bisa berjalan dan pada usia sembilan bulan Nabi Muhammad sudah bisa berbicara dan ketika Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam berusia dua tahun beliau sudah dilepas untuk menggembala kambing bersama anak-anak halimatus sa'dia halimatus sa'dia adalah ibu persusuan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kemudian pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk disucikan sebagaimana layaknya anak-anak pada suatu hari ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak yang lainnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam didatangi oleh malaikat Jibril malaikat Jibril memegangi Nabi Muhammad dan membelah dadanya malaikat Jibril mengularkan jantung Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan menyingkirkan sebuah gumpalan seraya menyatakan inilah bagian darimu yang dikuasai setan malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dalam baskom dari emas dengan air dari sumur zam-zam yang suci di dekatnya Ka'bah dan kemudian menutupnya kembali dada beliau ditutup kembali oleh malaikat Jibril nah pada kejadian tersebut kemudian teman-teman Nabi berlari mendatangi Halimah asadiyah sambil menjerit-jerit Muhammad dibunuh Muhammad dibunuh kata teman-teman Nabi yang tadinya bermain itu nah sewaktu mendekati Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Halimah tampak pucat dan terkejut bahwasannya Halimah mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja nah kemudian sejak adanya peristiwa tersebut Halimah Tusadiah khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya sendiri yaitu Siti Aminah kemudian kita lanjutkan bukti-bukti kerosulan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam pada pengasuhan pamannya yaitu Abu Tolib menurut akal manusia secara umum jika bertambah jiwa tentulah bertambah pula beban dan biaya hidup tetapi tidak bagi Abu Tolib jika dia makan bersama dengan Nabi Muhammad maka makanan yang sedikit itu menjadi berat dan mengenyangkan tetapi jika makanan itu makannya tidak bersama Nabi Muhammad maka makanan itu berkurang-kurang dirasakan oleh Abu Tolib oleh karena itu mereka selalu makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam nah Abu Tolib ini sangat sayang anak-anak kepada Nabi Muhammad bahkan sayangnya Abu Tolib kepada Nabi Muhammad ini melebihi sayangnya kepada anaknya sendiri kemudian kata Abu Tolib Nabi Muhammad ini perilakunya berbeda dengan anak-anak pada masa itu Nabi Muhammad ini tidak pernah tamak dalam makanan juga tak seperti adat yang berlaku pada masa itu yaitu Nabi Muhammad selalu menyisir rambutnya dengan rapi kemudian wajahnya selalu bersih tubuhnya pun juga demikian pada suatu hari Abu Tolib ingin Nabi Muhammad berganti pakaian dihadapan Abu Tolib namun si kecil Nabi Muhammad tak menyukai keinginan yang seperti itu karena tak dapat menolak mentah-mentah keinginan dari pamannya tersebut si kecil Nabi Muhammad meminta pamannya untuk memalingkan mukanya ketika Nabi Muhammad melepaskan pakaiannya tentu saja Abu Tolib kaget karena orang-orang tidak akan menolak bila diminta untuk telanjang bulat dihadapan orang lain kata Abu Tolib aku tak pernah mendengar dia berbohong juga tak pernah aku melihat dia melakukan sesuatu yang tak senonok kalau perlu saja Muhammad itu tertawa dia juga tak ingin ikut dalam permainan anak-anak dia lebih suka sendirian dan selalu sopan rendah hati dan bersahaja Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam adalah Nabi yang terjaga sejak kecil karena beliau tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang di sekitarnya beliau tidak pernah makan daging yang hewannya itu disembelih untuk kurban berhala Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam juga tidak pernah minum-minuman yang memakbukkan berfoya-foya sebagaimana kebiasaan orang Arab pada saat itu kemudian pada pengasuhan pamannya saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam masih anak-anak di Mekah itu terjadi musim kemarau yang sangat lama kemudian orang-orang Quraish berkata kepada Abu Talib wahai Abu Talib lembah-lembah itu kering dan keluarga kami mulai kelaparan mari kita minta hujan maka Abu Talib keluar dan membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam untuk memintakan hujan Nabi Muhammad disandarkan di dinding Kaabah nah pada waktu itu sinar matahari sangat panas dan sangat terik tiba-tiba datanglah awan hitam dari berbagai penjuru untuk menuju ke Kaabah lalu turunlah hujan tersebut yang sangat lebat sekali kita lanjutkan ke bukti-bukti ke Rasulat Nabi Muhammad yaitu awan menaungi perjalanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam pada suatu hari Nabi Muhammad ikut dalam rombongan kafilah dagang dari Mekah dan ketika itu berada di Bushro kemudian rombongan tersebut bertemu dengan pendeta Nasrani namanya adalah Bahiro pendeta Bahiro terheran melihat sebuah kafilah dagang yang dari Mekah kemudian kafilah ini sudah sering lewat tetapi kali ini tidak seperti biasanya di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon awan itu pun berhenti pendeta ini memandangi rombongan ini seakan-akan mencari sesuatu dari mereka dia mendekat lalu memegang tangan Nabi Muhammad yang masih anak-anak sambil berkata ini adalah pemimpin dunia dan ini adalah Rasul Tuhan semesta alam Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta di antara sesepu kurais bertanya engkau tahu dari mana kemudian pendeta Bahiro pun menjawab saat kalian tiba pohon dan batu itu menunduk sujud kedua-duanya itu tidak akan sujud kepada manusia selain kepada seorang Nabi dan saya juga mengetahui dia adalah sebagai Nabi dari Khotam An-Nubuwah yang ada di pundak dia itu kata pendeta Bu Hiro setelah itu pendeta tersebut mengajak rombongan kafila dagang untuk makan di rumahnya dan pendeta tersebut memperhatikan gerak-geri serta sifat-sifat dan juga tanda yang dicarinya semua itu terdapat pada diri Nabi Muhammad s.a.w. maka pendeta pun memuji-muji Muhammad dan memberikan nasihat kepada Abu Talib supaya anak ini dipelihara dan dijaga dengan baik-baik karena anak ini yang akan datang akan menjadi seorang pemimpin daripada umat di kemudian harinya dan keajaiban awan ini sangat terkenal dan telah disaksikan oleh banyak orang termasuk Maisarroh disaat pergi bersama Nabi Muhammad s.a.w. ke daerah Syam untuk membawa dagangan milik Khadijah kemudian awan ini juga diketahui oleh Khadijah sendiri yaitu istrinya dan juga pembantu-pembantu daripada Khadijah dan juga orang yang lainnya kita lanjutkan ke tanda kenabian yang ada di antara dua pundak Nabi Muhammad s.a.w. khutam an-nubuah adalah tanda kenabian yang ada pada diri seorang Nabi khutam an-nubuah artinya adalah setempel kenabian tanda ini adalah tahilalat berwarna hitam kekuning-kuningan sebagaimana ulama mengatakan disitu tertulis Muhammad Rasulullah kemudian tanda ini juga yang dicari oleh seorang sahabat kebangsaan Persia yaitu Sarman Al-Farizi atas wasiat dari seorang pendeta Kristen Umuryah di wilayah Romawi tanda ini pula yang diselidiki oleh Tanuki atas perintah Raja Romawi Timur yang pada akhirnya membuat dia masuk agama Islam kemudian bukti-bukti kerusulan Nabi Muhammad yang dikabarkan oleh para Nabi terdahulu dan juga kitab-kitab sebelumnya nah kabar berita kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam yang disampaikan oleh pedagang Yahudi di Mekah kemudian penduduk Yahudi di Madinah pendeta Buhiro di wilayah Syam dan juga disampaikan pendeta Warokah bin Naufal di Mekah itu mengisyaratkan bahwa adanya kabar tersebut itu dari kitab-kitab ataupun paran daripada Nabi yang terdahulu begitu anak-anak Alhamdulillah materi kita kali ini sudah selesai semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita pahami bersama Amin Ya Rabbal Alamin kurang lebihnya dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya Wallahul mu'afiq ila kuwami tarik thum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih